Halo semuanya, sorry baru balik lagi ke Boboiboy Ini berarti yang terakhir dari season pertama ya Setelah ini bakalan season kedua Di episode kemarin, Boboiboy topan tiba-tiba muncul di bagian akhir banget Masih belum tau gimana dia, gimana perilakunya Apakah nanti, pokoknya aku penasaran banget Kita lanjut aja sekarang Uh, desainnya Aku akan faksa ke orang makan bisko yang serba Oh iya, dia masih-masih terpengaruh itu ya Aduh-duh, ini peralatannya canggih-canggih sebenernya ya Kok gagal terus Oh, si Aduh-duh itu keren-keren alatnya Pake skateboard pula Tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba Gabo-tumba He, gak lari ya Eh, tunggu kejam Jangan kejam Aduh-duh Kita kena bergabung semula Ya Oh my god Tiap kali level up Selalu kayak gini ya Berubah jadi halilintar Seru banget anjir Oh my god Mereka gak buang waktu dong Sekali ada yang satu level up langsung ditarungkan Gila, halilintar sama topan badai disitu Oh, bener-bener tameng banget deh Topan tuh ya Gak ada serangan yang bisa masuk Kukil Ini pertama kalinya dia luka kayak gini Keris topan? Bener gak sih aku denger barusan? Oh my god, no Yes, langsung Oh Apapulah ini Oh, ok Belum selesai Belum selesai lagi Aku dimasukkan Bagaimana kita nak kalahkan dia nih? Dahlah dia semakin kuat Nampaknya kita pun kena ada peningkatan Apa kata kita hubungi penjual senjata Bagogo? 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 Namanya mirip banget sama pola penamaan Aduh-duh Adada Belakangnya diulang Orang dari planet itu Beli senyata Boleh datang sini tak? Boleh Jangan ada masalah Oh my god Datang satu lagi Memang murah nih bang Harga selepas diskaun tak mahal Hanya 50 juta 50 sen 50 juta 50 sen? Ya Boboiboy Halilintar Ya Boboiboy Tampak Boboiboy Batu Eh Boboiboy Lumpur Lumpur Kenapa aku tak boleh tukar macam dia orang? Aku tahu Awal-awal dulu Boboiboy petir jadi Halilintar Sebab dia rasa marah sangat Boboiboy angin jadi taufan culak Sebab dia rasa gembira sangat Eh Yelah Semuanya melibatkan perasaan Baik kau pergi kemas beg kau itu dulu Eh kemas beg kau nak pergi mana? Pergi mana lagi? Balik rumah lah Haa Petir kan dah nak habis ni Haa Balik rumah? Mana buat gogo? Dia dah balik dah Encik Bos Eh Apasal kita kat luar ni Aku dah jual kapal angkasa kita Encik Bos Haa 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 Kau jual kapal angkasa kita Haa Sebab nak beli senjata lah Encik Bos Apa? Haa 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 Tak apa bang Tak ada caranya bang Sebab tu aku jual kapal angkasa kita Untuk beli senjata dari bago go Kapal dia pasti lebih mahal Yang penting aku dapat beli senjata Haa Senjata apa? Sudip elektrik Tidak sudip elektrik Kini anda tidak perlukan lagi periuk nasi Hanya sudip beras Tunggu beras menjadi nasi Dan terus makan Mudah bukan? Kau nak masak mie Saya ada hadiah untuk abang Robot pemusnah Mukalakus Memang hebat bang Cuma tak ada tenaga yang meluaktifkan dia bang Jadi saya bagi abang free je lah Mana robot tu? Tuh? Haa Episode selanjutnya itu episode terakhir ya Dan emang ini kerasa banget sih menjelang episode terakhir Aduh duh kehilangan pesawatnya Yang artinya mungkin dalam waktu dekat Dia bakalan Entah tinggal dimana Atau dapat pesawat baru untuk season 2 Terus Boboiboy tadi bilang mau pulang Soalnya liburannya udah selesai Apa yang bakal terjadi disini? Apa bakal pisah sama Ying Yaya dan Gopal? Atau bakalan ada sesuatu dan Boboiboy akhirnya pindah sekolah disini? Kayaknya itu yang bakalan terjadi sih Soalnya aku yakin Boboiboy bakalan khawatir juga ninggalin Atoknya ya kan Apalagi si Adudu ngincer banget tuh kokonya kan Jadi kayaknya Boboiboy bakalan milih buat tinggal disini sih Tapi bakalan ada persetujuan dari keluarganya juga pindah sekolah kayaknya ya Terus Boboiboy tanah juga ngerasa Kenapa aku belum berubah? Nggak kayak mereka Mereka berdua udah berubah udah level up Aku kenapa enggak? Jadi kayaknya bakalan ada desakan di episode selanjutnya Dia bakalan berubah level up Aku nggak tau bakalan berubah jadi apa Tadi dia sempet bilang lumpur Tapi kayaknya bukan sih Soalnya lumpur itu kan persatuan antara tanah dan air ya Bukan level upnya Jadi kayaknya bukan sih Kalau tanah apa tanah Apapun itu bakalan keluar di episode selanjutnya Kita cek langsung aja Sekeren itu dapet gratis Karena nggak ada bahan bakarnya Pakai koko kayaknya bisa ya Bagaimana Anda aktifkan bos? Di bumi ada Ini aja koko! Alah janganlah balik Boboiboy Mana boleh Sekolah dah nak mula lah Ya Alah kau sekolah aje lah kat sini Yalah sekolah tu sini Kan senang? Alah takpe Aku coba kan ada kat sini lagi Hei? Aku tak bawa aku balik ke? Tak Kau kan kena tolong Tok Abah Hei Boboiboy Aku naik kau-kau lah Jangan tinggalkan aku Apa? Robotnya udah aktif Oh my God Cepet banget Warnanya hijau Cocok banget sama Dudu Hei Boboiboy Helmnya keren banget lagi Lebih cepat dari Lebih cepat dari Oh my God Lebih kuat teriya ya Oh pinter banget Kombinasinya mereka bagus banget Oh Si Ini kalau Boboiboy balik ke rumahnya Pindah lagi Nasib mereka gimana? Tenaganya habis Jadi robotnya butuh energi yang banyak banget ya Bahan bakarnya harus banyak banget berarti Make sense sih Karena kuat banget robotnya Combine kekuatan dong Anjir lah Padahal robotnya udah oke banget Sayang kehabisan bahan bakar ya Bro Sekarang Hei Lepaskin aku Dari awal tujuannya emang itu Nampaknya dia sedang menyebabkan seotobot Lepaskan dia Timpunan tanah Nggak mungkin bisa Robotnya kuat banget Nggak mungkin Oh my God Dia punya kekuatannya Ini sekarang Ini sekarang Sumber kekuatannya Boboiboy kan dari itu ya Dari awal tujuannya Dari awal tujuannya Boboiboy tanah Ayo lah Kok bisa Gila Tadi aja udah OP banget Sekarang ditambah awal tujuannya bisa kekuatan elemen Boboiboy tak kalah Berhenti Oh Alamak Gila dapat tenaga baru Apa Come on Let's go Apa Gempa Of course Gempa Kostumnya Kostumnya Oke Kostumnya oke Agak sedikit mirip sama Boboiboy halilintar ya Warna dasarnya hitam Berani kau cederakan kawan-kawan aku Teng aja Oke Dia punya mecha ya Dia berantemnya pake mecha guys Kalo halilintar pake keris Kalo yang itu pake skateboard Ini pake mecha Jadi ini kekuatannya lebih kayak tank ya Kalo di game Kuat banget Si kekuatannya kayak tank Yes Pedang halilintar Cepat habiskan ya Gila animasinya Kanan Tidak! Ada apa-apa tertinggal? Tidak, Tidak! Jangan lupa kita orang tau! Mana boleh lupa? Kira salamkan ma'ayah! Waalaikumsalam Siapa itu? Karakter baru season 2 6 bulan kemudian Udah setengah tahun Stylenya berubah banget ya Hah? Hari ini kamu semua akan dapat kawan baru Hah? Kawan baru? Boboiboy pindah? Atau anak baru yang Boboiboy pindah sekolah ke sini Yes! Agak lebih dewasa kelihatan ya Oh my god! Ending season-nya Cukup memuaskan Terjadi pertempuran besar Antara Adudu dan 3 Boboiboy Yang akhirnya ketiga-tiganya Udah level up juga Petir jadi halilintar Angin jadi topan Terus yang ketiga tadi Tanah jadi gempa Gempa ya? Of course gempa Kemarin dia bilang lumpur itu gak make sense Karena lumpur kan harus ada airnya ya Peningkatan dari tanah itu gempa Dan desainnya juga aku suka banget Tangannya itu kayak ada glove Terus dia punya mecha Dia punya robotnya sendiri Dan dia bertarung dengan Gila itu idenya keren banget sih Halilintar pakenya 2 keris ini Kalo topan pake skateboard Sementara yang gempa pake mecha Dan masing-masing itu punya keunggulan sendiri-sendiri Kalo halilintar itu lebih ke menyerang ya Yang topan lebih ke perisai buat pelindung Sementara yang gempa ini kayak tank Masing-masing juga bisa digunakan menyerang sebenernya Cuman fungsi tersendirinya Yang paling besar yang aku sebut tadi Dan bagian pertarungan terakhirnya Gila animasinya itu yang paling Jauh banget dari animasi di episode 1 Jauh banget Aku masih inget banget itu episode 1 Animasinya jauh banget Yang ini kerasa kayak Kerasa kayak shonen Berasa kayak Naruto One Piece dan segala macem Perubahannya drastis banget Ada time skip 6 bulan Dan akhirnya seperti dugaanku Boboiboy pindah ke sekolah mereka Semuanya keliatan fresh Semuanya keliatan jauh lebih dewasa Dan ada karakter baru kayaknya nanti di season 2 Seorang laki-laki Aku gak tau apakah dia bakalan jadi Salah satu temennya Boboiboy Kayak Yaya, Ying, dan Gopal Atau mungkin bisa jadi dia bakalan jadi musuh Beraliansi sama Adudu Atau mungkin dia bisa jadi semacam Kayak rival buat Kayaknya rival sih Tebakanku rival sih Soalnya bagian di Tadi kerasanya rival banget sih Tapi itu berarti dia bakalan punya kekuatan khusus ya Apakah dia bakalan dapet kekuatan dari Ocobot Atau dari sumber lainnya Mereka pinter banget ngeracik semua itu Buat ngetish Biar kita itu gak sabar Buat lilat season 2 Tebakanku si season 2 Kayaknya bakalan lebih Berasa shonen lagi Jadi agak lebih Berasa superhero banget Agak lebih Fokus ke action Dan segala macem Soalnya kalau kita bandingin episode 13 ini Sama episode 1 itu jauh banget Episode 1 arahnya lebih ke komedi ya kan Lebih buat lucu-lucuan Serangan dari Adudu juga kocak-kocak Gak seserius kayak gini Tadi kita lihat Gopal, Ying, dan Yaya Bener-bener sekarat banget ya kan Jadi kayaknya feel itu yang bakalan mereka angkat di season 2 nanti Oke video kali ini cukup sampai disini dulu Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton Sampai jumpa di video-video ku yang berikutnya Bye-bye 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 selamat menikmati